Sup guys, welcome back to Miracles Channel. So, ini adalah episode keempat penelaran umum. Oke, kita mulai dari nomor 1. Langsung aja tanpa berlama-lama. By the way, seperti biasa, kalian ketika soalnya dimunculkan, langsung kerjain sendiri, baru di-play lagi untuk pembahasannya. Jadi, kalian juga bisa latihan soal dan tolong komen di bawah benernya berapa, oke? Kita baca. Semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Premis kedua, tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang tepat adalah, nah actually, kalau soal ini menurut gue ya, gak usah perlu digambar diagram fan-nya, ataupun kalian gak usah perlu bikin simbolnya P maka K, K, Makan R, dan sebagainya gitu. Gak usah, karena ini adalah premis yang simple menurut gue ya. Yang penting kita harus fokus gitu. Jadi, gak selamanya lo mesti gambar diagram fan gitu guys. Oke? Tapi harus dibaca baik-baik dengan fokus dan dicernak nih kalimatnya. Semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Oke, berarti kalau dia dokter membawa jas putih, stetoskop ya. Nah, ini gak usah ditulis bagus-bagus banget ya. Ini di otak lo aja ngebayangin ya. Kemudian dia bilang di premis kedua, tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Berarti, orang yang bekerja di puskesmas ini ya gak bawa stetoskop gitu. Gak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Semua dokter berjas putih ini gak bekerja di puskesmas kan. Karena dokter berjas putih dia membawa stetoskop. Sementara di puskesmas itu gak ada orang yang membawa stetoskop gitu. Berarti langsung kelihatan kan. Mana nih jawabannya nih? Tidak ada. Kesimpulannya berarti gini kan. Tidak ada dokter yang. Tidak ada dokter berjas putih ya. Tidak ada dokter berjas putih yang bekerja di puskesmas gitu. Oke, gue ganti deh pakai yang warna gold ini ya biar kelihatan ya. Semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Tidak ada orang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Berarti tidak ada dokter berjas putih bekerja di puskesmas gitu kan. Jadi lo nyambungin aja dari premis 1 dan premis 2. Dengan memahami kata-katanya dan kalimatnya secara utuh gitu. Ada gak nih jawabannya? Tidak ada dokter berjas putih bekerja di puskesmas. Yang B ya. Tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Iya, yang B. Jadi sama aja ya. Ya, bisa lah ya. Tinggal dibalik doang ya. Kata-katanya dokter berjas putih dari di depan, puskesmasnya di belakang gitu. Nah, sekarang lo lihat opsi yang A. Kita bedas satu persatu aja biar makin paham ya. Ada dokter yang berjas putih dan bekerja di puskesmas. Ini udah jelas salah. Karena tidak ada dokter yang berjas putih dan bekerja di puskesmas. So, ini udah jelas banget ya. Ini salah. Yang C, ada dokter yang tidak berjas putih dan bekerja di puskesmas. Ini asumsi. Walaupun tidak ada dokter berjas putih bekerja di puskesmas, tidak mengindikasikan bahwa ada dokter yang tidak berjas putih yang bekerja di puskesmas. So, kalau lo jawab yang C ini, lo berasumsi gitu. Bisa jadi ya, semua dokter berjas putih. Belum tentu ada dokter yang tidak berjas putih. Jadi, poinnya adalah ngomongin. Ini adalah sebuah asumsi nih. Lo mengada-ngada jadinya. Ada nih dokter yang tidak berjas putih. Nah, itu asumsi ya. Udah jelas salah. Yang D, ini juga asumsi. Karena dengan mengatakan ada dokter, ini sebenarnya udah asumsi gitu loh. Karena semua, gini loh guys. Nah, ini tuh kalian harus paham. Kalimat semua dokter membawa stetoskop, itu tidak berarti bahwa ada dokternya gitu loh. Umpamanya gue bilang, semua yang IQ-nya di atas 300 pintar. Tapi kan belum tentu ada yang IQ-nya di atas 300. Tapi kalau ada, dia pasti pintar gitu. Ini kan ekivalen dengan jika dokter, maka membawa stetoskop gitu kan. Sekarang dokternya ada nggak? Nggak tahu gitu. Ini adalah sebuah janji ya. Jadi ini sama nih. Semua dokter membawa stetoskop itu janji. Jadi kalau ada dokter, ya dia pasti membawa stetoskop. Tapi ada atau enggaknya, itu kita nggak tahu. So, yang D itu invalid. Salah. Oke, yang E. Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Ini udah jelas pasti salah ya. By the way, ini tuh sama aja kalimatnya dengan kalau misalkan minus ketemu minus kan jadi positif tuh. Kayak gitu aja. Jadi bisa dihilangin kedua-duanya. Jadi dua-duanya positif. Tapi kalau misalkan negasinya cuma di depan doang nih, cuma satu ya. Di sini doang, ya nggak bisa dihilangin gitu. Ini kan gara-gara dia dua-duanya nih negasi nih. Jadi lo bisa membuatnya menjadi kalimat positif aja. Dengan dua-duanya lo hilangin. Jadi semua dokter yang bekerja di puskesmas berjas putih. Itu ekivalensinya. Dan ini jelas salah. Karena tidak ada dokter berjas putih yang bekerja di puskesmas. Gitu. Oke. Jadi paham ya. Kenapa jawaban yang B. Kita nggak mesti harus bikin diagram fan-nya atau bikin rumusannya. Karena itu kadang memakan waktu. Kalau lo udah langsung ngerti ya hubungan antara dua premisnya. Gas langsung cari jawaban yang tepat. Udah. Next ke soal berikutnya. Soalnya nanti akan memakan waktu kalau di SBM PTN lo mikirnya lama gitu ya. Ya iyalah. Oke lanjut ke nomor dua. Next, 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 next. Oke. Jangan takut dulu. Ini walaupun terlihat agak panjang ya. Kayak satu paragraf gitu. Tapi sebenarnya ini tuh gampang banget guys. Oke. Kita baca. Presiden menetapkan hari Jumat adalah hari batik nasional. Semua warga wajib mengenakan batik. Warga yang tidak memakai batik di hari Jumat memiliki nasionalisme yang rendah. Warga dengan nasionalisme yang tinggi adalah warna. Nah, adalah warga yang baik. Simpulan yang paling benar adalah oke. Nah, ini itu kalian harus pahami betul-betul. Nggak harus pahamnya betul-betul juga sih ya. Kata-kata yang sama kalian lihat dan kalian hubungin aja. Sebenarnya gitu. Dan kalau ada yang kebalikannya ya berarti itu bisa diubah menjadi sama. Maksudnya gimana Kak Mira? Gini, gini, gini. Kan kalian tahu ya P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P gitu. Nah, ketika kalian ketemu ada premis yang kayak gini. Terus nanti ada premis keduanya mungkin ya kayak gini. Nah, ini kalian ubah aja bentuknya ke negasi Q maka negasi P. Jadi sama gitu loh. Ya, sama kan. Daripada kalian bentuknya tetap kayak gini. Oke, kita langsung aja ke soalnya biar kalian langsung kebayang. Pokoknya ini enggak, 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 enggak. Jangan sampai lupa kok enggak, enggak lupa oke. Warga yang tidak, oh ini ya aku baca yang ini. Warga yang tidak mau pakai batik di hari Jumat memiliki nasionalisme rendah. Berarti gini kan. Jika tidak pakai batik, gue singkat-singkat aja ya nasi rendah gitu ya. Nah, ekivalennya dengan apa? Jika nasi tinggi, kita menegasikan nasi rendah. Gini ya, ubah bentuknya jadi begini. Konsekuensinya, dinegasikan. Kebalikan nasi rendah itu, ya nasi tinggi gitu ya. Yang terdekatnya, jika nasi tinggi. Kenapa gue ubah jadi nasi tinggi? Karena disini ada kata-kata nasi tinggi. Nasionalisme tinggi. Jadi, paling benar memang, bukan paling benar ya. Paling menekati benar negasi dari nasionalisme rendah ya. Nasionalisme tinggi gitu ya. Jika nasi tinggi, biar nanti kalian bisa nyambungin ke premis berikutnya. Jika nasi tinggi, nah lo balikin nih. Maka pakai batik, ya kan? Maka pakai batik. Oke, next. Warga dengan nasionalisme yang tinggi adalah warga yang baik. Jika nasi tinggi, maka pakai batik, maka warga yang baik. Sama ya. Lo lihat nih. Warga dengan nasionalisme tinggi adalah warga yang baik. Jika nasi tinggi, maka warga yang baik. Kemudian, yaudah lo tinggal lihat dari simpulannya. By the way, disini pakai batik, ini adalah konteksnya di hari Jumat. Jadi, kalimat pertama ini bukan sekedar aksesoris doang, tapi emang nyambung ke situ ya. Presiden menetapkan hari Jumat adalah hari batik nasional. Semua warga wajib mengenakan batik di hari Jumat gitu maksudnya. Semua warga wajib mengenakan batik ya di hari Jumat ini. Yang udah ditetapkan sama Presiden. Oke, jadi kita lihat simpulannya yang paling benar yang mana nih. Yang mana yuk? Yang B, warga yang baik memakai batik di hari Jumat. Jika nasionalisme tinggi, pakai batik. Pakai batik sama dengan warga yang baik gitu. Dan pakai batik ini di hari Jumat. Berarti warga yang baik memakai batik di hari Jumat. So, udah pasti jawabannya yang B. Kebaca gak? Kebayangkan gimana? Tapi coba kita lihat opsi yang lain. Warga yang memakai kemeja tidak taat kepada Presiden. Ini kenapa tiba-tiba ada kata-kata kemeja ya. Ini salah. Karena kayak berasumsi gitu jadinya. Yang C, warga yang baik harus memiliki batik. Gak ada di premisnya bilangnya memiliki. Memakai itu artinya gak sama dengan memiliki ya. Jadi jangan ngadi-ngadi. Yang D, hari batik membuat nasionalisme warga meningkat. Gak ada tuh yang nyebut-nyebut hari batik membuat nasionalisme meningkat. Yang ada di sini nasionalismenya tinggi, rendah gitu ya. Gak. Yang E, nasionalisme yang tinggi. Dilihat dari cara memakai batik salah. Kenapa nih jadi cara memakai batik? Oke. Yang paling tepat atau yang paling benar itu yang B. Paham ya? Ini udah campur sama verbal understanding lah sebenarnya. Oke lanjut ke nomor tiga. Nomor tiga ini adalah soal SBM PTN tahun 2010. Dulu namanya SNMPTN. Jadi kalau kalian bingung lah kok jalur undangan ada tesnya gitu ya. Ini namanya dulu SNMPTN. Sekarang mah SBM PTN bahkan UTBK gitu. Oke baca ya. Semua minuman mengandung soda. Sebagian minuman dapat memabukkan. Kita boleh gambar diagram Vennnya. Semua minuman. M. Gue bikin M aja ya. Kurang gede deng. Nanti soalnya ada sebagian minuman. Jadi semua minuman. Oke. Mengandung soda. Gini ya. Sebagian minuman dapat memabukkan. Nah biar terjauh dari yang namanya asumsi. Gue biasanya kalau ada kata sebagian. Ada beberapa. Gue bikin giniin aja gitu. Sebagian minuman. X ini adalah dapat memabukkan. Nah. Ya kan. Ada minuman yang dapat memabukkan. Sama aja gitu. Oke jadi kesimpulannya apa? Kita lihat yang A. Oh ya by the way. Biasanya. Kalau ada kata sebagian. Di soal. Ya. Udah lo langsung. Lihat opsi yang sebagian. 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 Yang semuanya lo eliminasi aja. Karena kebanyakan ya. Hampir seluruh soal. Yang ada kata sebagian. Pasti jawabannya sebagian. Gue gak bilang semuanya. Karena ada kasus. Dimana jawabannya semua. Jawabannya semua gitu. Cuman memang lebih. Untuk mempersingkat waktu. Lo prioritasin yang. Sebagian. Jadi lo eliminasi dulu ya. Yang ini. Semua ini lo coret. Nah tinggal A, C, D. Oke. Yang A itu apa? Sebagian minuman. Minuman dapat memabukkan. Dan tidak mengandung soda. Udah pasti salah ya. Semua minuman mengandung soda. Pokoknya kalau dia bilang. Minuman tidak mengandung soda. Itu udah pasti salah. Karena premis pertama apa? Semua minuman mengandung soda. Gak ada minuman yang tidak mengandung soda. Oke. Jadi kalau ada kata-kata. Minuman dan tidak mengandung soda. Itu pasti salah. Yang A udah pasti salah. Ada lagi gak? Yang C mengandung soda. Oke bener. Yang D tidak mengandung soda. Udah pasti salah. Sisanya tinggal yang C. Kita baca yang C. Sebagian minuman tidak memabukkan. Mengandung soda. Ini bener ya. Minuman mengandung soda bener. Tapi disini. Dia bilang. Sebagian minuman tidak memabukkan. Ini sebenarnya masuk ke asumsi. Karena kita gak tau pasti. Bahwa ada minuman yang tidak memabukkan. Yang kita tau. Ada nih minuman yang dapat memabukkan. Ada gak yang gak memabukkan? Gak tau. Tapi bisa jadi ada. Jadi yang C itu mungkin benar. Oke. Kita coret dulu yang C. Tapi coretnya masih setengah. Karena kita lihat dulu opsi yang lain ya. Yang tadi yang kita coret. Awal-awal yang semua ya. Yang A sama yang D kan kita udah eliminasi. Karena dia udah pasti salah. Karena dia bilang minuman tidak mengandung soda. Itu udah pasti salah. PS ya. PS, PS. Kalau yang B. Semua minuman dapat memabukkan. Dan mengandung soda. Nah ini juga salah ya. Sebagian minuman dapat memabukkan. Belum tentu semua dapat memabukkan. Jadi salah. Yang E. Semua minuman tidak memabukkan. Eh ini udah pasti salah. Orang semua minuman memabukkan. Ini juga udah PS. Maka yang paling benar. Itu yang C. Gitu. Alright. Gampang ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Yuhuuu. Oke. So ini adalah soal terakhir. Soal nomor empat. By the way. Emang agak berbeda ya. Dari soal-soal sebelumnya. Yang biasanya pake premis Pemakaki. Diagram fan. Ya kan. Soal logika. Tapi kali ini. Logika juga. Cuman bentuknya beda ya. Itu ngitungan dikit aja gitu. Dan kenapa gue bahas ini. Karena ada yang DM gue di Instagram guys. Jadi kalau kalian pengen nanya soal. Langsung aja DM di Instagram. Make sure soalnya itu gak ngeblur. Gambarnya tuh kayak gini ya. Jangan hasil foto yang dari jauh. Terus tulisannya kecil. Dan gak proporsional gitu. Gue gak bakalan bahas. Oke. Langsung aja kita baca. Jika satu buah pir memiliki berat 350 gram. Maka besar kandungan karbohidrat dan seratnya berturut-turut. Udah ada ya. Disini infonya karbohidrat serat. Oke. Oke. Tapi tabel di atas ini adalah kandungan gizi buah pir. Dalam setiap 100 gram. Yang diminta 350 gram. Ya udah. Common sense aja. Ketika lo mau mencari yang 350 gram. Berarti ini lo harus kaliin berapa nih dari tabel ini gitu ya. Ini kan 100 gram nih. Ini 100. Ini 100 gram. Lo ditanyanya 350 gram. Nah 350 gram ini berapa kalinya 100 gram gitu. Gimana caranya lo menjadikan 100 ini ke 350. Lo kali berapa? Kali 3,5 dong. Ya kan. 100 kali 3,5. Sama dengan 350. Ya kan. Ya dong. Nah yaudah. Apa nih yang ditanya? Karbohidrat dan serat. Langsung lo kalikan 3,5 masing-masing. Selesai bro. Oke. Karbohidrat dulu ya. Yang diminta sama dia ya. Karbohidrat. Kalikan 3,5. Karbohidratnya berapa? 15,2. 15,2 nya di atas aja ya. 15,2 kali 3,5. Berapa nih? 0, 1, 6, 1, 7, 6, 5, 1, 4. Jumlahin dah tuh. Nah 52,2. Yang mana? Eh sorry. 5, 3, 6 tambah 6. Naik 1. 5, 3, 2. Oke antara yang C dan D ya. Yang lain lo eliminasi antara C dan D. Tandain dulu. Next yang serat. Seratnya itu 3,1 kali 3,5. 3,1 kali 3,5. Gampang sekali ya. 5, 15. 3, 9. Tambah 5, 8. 10, karena ini ada 2 angka di belakang koma. So, komanya juga disini doang. 10,85. Yang D udah selesai. Eh, lupa ganti warna. Yang D, yang D. Iya, yang D. Oke deh. Gampang sekali. Selesai. Oke ya guys. Kalau kayak gini mah. Kecil nih. Siapa sih yang nanya soal kayak gini? Bercanda ya. Kalau kalian ada soal yang mau ditanyain, DM aja ke Instagram gue. Akan gue bantu jawab. Oke deh. Sekian pembahasan di video part 4 ini. Semoga kalian paham sama apa yang udah gue jelasin. Comment di bawah kalian bener berapa. Dan jangan lupa untuk follow gue di Instagram, TikTok, Twitter. At Miracle Sitompul. See you guys on my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax